Halo sahabat hobi, selamat bertemu kembali di channel hobiku ini Di depan kita sudah ada sebuah motor Vespa, yaitu Vespa Super 150 Motor ini keluaran tahun 1974 Seperti apa motornya, ikuti videonya dan jangan kemana-mana Sahabat hobi, semua pastinya sudah tidak asing lagi dengan Vespa Motor langsiran dari negara Italia ini Di depan kita ini adalah Vespa Super 150 Keluaran tahun 1974 Berbicara tentang Vespa Super Ini adalah hasil pengembangan dari Vespa 150 VBB ya sahabat hobi Pastinya sahabat hobi juga tahu Tampilan dari depan Vespa Super 150 ini sahabat hobi Bisa kita lihat Untuk tampilan depannya ya sahabat hobi Di belakang ini juga ada laksonnya Terus ini spedbor Dan bagian Sisi rudanya Vespa Super Vespa Super ini didesain lebih bersiku dan bersudut Menggantikan lekukan-lekukan yang halus pada Vespa terdahulu Atau yang kita sering kenal dengan istilah Vespa Endok Ini bisa kita lihat sahabat hobi Sisi dari setang atau kemudi Vespa Super 150 ini Baik di sisi kanan dan di sisi kiri Vespa Super ini Mulai diproduksi sejak tahun 1965 Hingga tahun 1979 Kita bisa lihat Sisi kemudinya Panel-panelnya Sangat sederhana sahabat hobi Ini tampilan untuk Speedometer Vespa 150 Tahun 1974 ini Sisi atau bagian dashboard Dari Vespa ini sahabat hobi Ini juga ada bagian untuk Meletakkan ban cadangan Ini tampilan dashboard motor ini Sahabat hobi Ini pedal rem untuk Rem bagian belakang motor ini Sisi bagian mesin dan kick stater Untuk Vespa 150 ini Motor ini dibekali dengan Dua buah jok yang terpisah ya sahabat hobi Ini bisa kita lihat semua sahabat hobi Untuk sisi joknya Untuk kapasitas mesin motor ini adalah 150 cc ya sahabat hobi Berbicara tentang Vespa Super ini Vespa ini ada dua varian Yaitu Vespa Super dengan kapasitas mesin 150 cc dengan serial rangka VPC 1T Dan kapasitas mesin 125 cc dengan serial rangka VNC 1T Bagian stop lamp atau same tie light Motor ini sahabat hobi Kita bisa melihatnya yaitu kotak Untuk Vespa Super 150 Tahun 1966-1967 Stop lampnya atau same tie lightnya Bentuknya segitiga Atau agak bersiku sahabat hobi Ini yang membedakan dengan Same tie light atau stop lamp Vespa di depan kita Jadi untuk produksi tahun 1968-1979 Same tie lightnya berbentuk kotak Seperti yang terlihat di depan kita ini Sahabat hobi Kita akan melihat bagian kaki-kaki Dari motor ini sahabat hobi Untuk bagian roda Masih menggunakan ukuran 8 inci ini Beda dengan Vespa Sprint Yang sudah menggunakan ukuran 10 inci ya Sahabat hobi Demikian juga untuk roda di bagian belakang Menggunakan ukuran 8 in Bisa kita lihat semua sahabat hobi Dalam perkembangannya Vespa Super mengalami beberapa kali Perubahan desain ya sahabat hobi Hal ini guna memenangkan persaingan dengan produk-produk dari Jepang kala itu Juga untuk menghindari kejenuhan pasar Dengan desain Vespa yang lama Demikian sedikit mengenal Vespa Super tahun 1974 Yang ada di depan kita ini sahabat hobi Saya ucapkan banyak terima kasih untuk sahabat hobi semua Yang setia mengikuti video-video dari channel hobi ku ini Untuk sahabat hobi yang belum subscribe Like dan komen Mohon dukungan subscribe-nya Dan jangan lupa lonceng notifikasinya di pencet dinyalakan Agar tidak tertinggal jika kami mengupload video-video yang baru Jangan lupa selalu jaga kesehatan sahabat hobi semua Sampai bertemu di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih